Intro Sahabat Kompas.com Direktora Tindak Pidana Siber atau DITIPIT Siber Barres Krimpolri akan memanggil sejumlah publik figur terkait aliran dana dalam kasus yang menjerat influencer Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan Diketahui, Doni menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok trading binary option aplikasi Quotex Kasuk DITI 1 DITIPIT Siber Barres Krimpolri Kombes Reinhardt Hutagawal mengatakan sejumlah publik figur yang akan diperiksa itu yakni Rizky Febian dan Muhammad Reza Octavian atau Reza Arab Rizky diperiksa hari ini, Rabu 16 Maret 2022 dan Reza akan diperiksa pada Jumat 18 Maret 2022 Keduanya akan diperiksa sebagai saksi Sementara itu, kuasa hukum Rizky Febian Ahmad Ramzi mengatakan kliennya siap mengikuti proses pemeriksaan Sebelumnya, Direktur Tipik Siber Barres Krimpolri Brigjen Asep Edi Suheri mengungkapkan enam inisial nama publik figur yang bakal diperiksa terkait kasus Doni Salmanan Selain itu, ada empat publik figur juga yang sedang didalami Mereka akan diperiksa terkait aliran dana terkait aplikasi Quotex Sebelumnya, Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 8 Maret 2022 lalu Doni dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara